Puji Tuhan kalau saat ini kita masih dapat kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Pak Tinti minta maaf, saya dapat inspirasi mengajar hari ini dari pohon rambutan yang ada di sini. Ini kenapa cerita pohon rambutan seperti ini? Kok sampai ditutup semuanya? Coba-coba angkat. Kamu mikir, lihat itu. Ini pohon rambutan bisa tumbuh cuma di sepotong itu. Dan ini lantai ini. Dan sudah ada bunganya, pohon rambutan itu. Bunganya kelihatan enggak? Itu sudah berbunga. Unik sekali. Ini bisa masuk muri nanti itu, kok Tinti. Oke, cepat jelas. Yang di-zoom. Nah, saya akan sharing tentang kehebatan pohon ini. Apa yang kita pelajari melihat fakta ini? Apa yang kita bisa pelajari dengan dia? Satu kata. Tidak menyerah. Betul tidak? Tidak menyerah. Masih bisa berbunga dalam kondisi yang terjepit seperti itu. Maka itu mengapa firman Tuhan mengajarkan untuk mengucap syukur senantiasa. Mari kita buka ayat yang pertama. Satu Thessalonica lima. Ayat 17, saya enggak salah ya. 17. Ya, silakan dibaca. Satu Thessalonica fasal lima, ayat 17. Ibu, siapa ini? Baju biru? Ya, Ibu jangan masuk. Ibu, ya. Masih, saya cari. Ada. Ayo, kita baca sama-sama. Ayat 17. Satu, dua, tiga. Oh, 18. Tadi belum ke 17. Oke, 18 ya. Ya. Ya, satu, dua, tiga. Nah, saudara, perhatikan kalimat terakhir. Sebab itulah yang digendaki Tuhan untuk hidup kita di dalam Kristus. Mendengar kata yang digendaki Tuhan, itu muncul apa di benak kita? Bukankah kita sering berdoa, jadilah gendakmu dalam hidupmu. Ajarin aku untuk mengerti gendakmu. Doanya Tuhan Yesus. Kalau boleh, jawan ini lalu daripadaku. Tapi dalam hal ini, bukan gendakmu yang jadi, tapi gendakmu jadilah. Betul? Nah, jadi kalau ini yang digendaki Tuhan di hidup kita, itu artinya apa? Yang digendaki Tuhan. Coba baca lagi kalimat terakhir, supaya suara lebih jelas. Ayo, baca. Satu, dua, tiga. Sebab itulah yang digendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Oke, saudara, masih belum apa yang kita mau pelajari. Apa yang terjadi dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kalau kita tidak melakukan gendak Tuhan? Saya balik pertanyaannya. Ayo cepat. Apa yang terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak melakukan gendak Tuhan dalam hidup ini? Apa? Berantakan terlalu rohani dan umum saja. Apa yang terjadi di hidup kita kalau kita tidak melakukan gendak Tuhan? Celaka. Menderita. Apa? Menderita. Menderita. Satu lagi. Gagal. Gagal. Capek. Salah. Melawan Tuhan? Loh, betul tidak? Kalau kita tidak melakukan gendaknya, contoh anak-anak. Kalau anak-anak tidak melakukan keinginan bapak mamanya, berarti anak-anak itu sedang apa? Melawan. Betul? Jadi tidak melakukan gendak Tuhan, jangan dianggap perkara kecil. Itu besar karena kita sedang melawan dia. Nah, hari ini kita membaca di satu terserana kalimah, ayat 18. Mengucap syukurlah berapa kali? Ayo baca. Dalam segala hal. Dalam segala kondisi. Dalam segala keadaan. Dalam segala situasi. Mengucapkan syukur. Sebab inilah yang dikenaki Tuhan. Dalam Kristus Yesus bagi kita. Nah, kalau sekarang ini, lampu listriknya padam, tapi tetap kita bisa makan enak. Tidak mengucap syukur. Keterlaluan. Betul tidak, saudara? Dalam segala hal. Oke. Kita lihat apa alasan Tuhan menyuruh kita mengucap syukur. Dalam segala hal. Saya beri contoh tentang anak. Kalau anak-anak tahu, papa mamanya sayang mereka. Ya, dengar. Kalau anak-anak tahu, papa mamanya sayang mereka. Tapi anak-anak ini ngomel terus. Ini kurang, itu kurang. Nuntut ini, nuntut itu. Artinya tidak mau berterima kasih. Kepada papa mama. Yang sudah sayang mereka. Kira-kira sebagai orang tua. Bagaimana perasaan kita? Ayo jawab dong. Yang punya anak. Kecewa. Sedih. Saudara. Kami tidak punya anak kandung. Tetapi Tuhan memberi kami banyak anak. Termasuk yang masih bayi-bayi. Kami urus juga. Ternyata kami belajar. Satu saja. Hal yang dibuat oleh anak-anak. Yang sangat menyakiti papa mamanya. Kalau saudara setuju, katakan dia. Saya ulangi. Satu saja. Yang membuat orang tua sakit hati. Kalau anak-anaknya gak bisa percaya papa mamanya lagi. Betul atau salah? Sakit. Anak-anak yang gak percaya papa mamanya. Dalam banyak kasus. Alasan. Padahal. Maka itu saya tanya tadi. Kalau anak-anak tahu betul. Betul. Bapak mamanya sayang mereka. Enggak pantas itu anak ngeluh. Ngomel. Takut. Khawatir. Nanti masa depan bagaimana. Betul atau tidak? Nah ini alasan mengapa ada hukum mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Karena? 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 Sayang. Sayang kita. Jadi gak ada alasan. Kita gak bersyukur. Walaupun tidak sering. Tapi saya pernah ngalami berapa kali. Berangkat pelayanan. Pesawat di cancel. Tidak bisa cari pesawat yang lain. Ya tetap harus bersyukur. Mau diapakanlah. Apalagi kami tinggal di Papua. Tidak usah ke pedalaman. Pernah. Saya harus berkati pernikahan. Tidak ternyata cuaca buruk. Pesawat gak bisa masuk ke pedalaman itu. Gak ada telepon lagi. Tidak bagaimana cara memberitahu pengantin. Bisa bayangkan. Dia tetap mengucap syukur. Mau apa? Banyak hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Tapi kita percaya. Bapak di surga sayang kita. Amen. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Roma 8.32 Ayo kita baca. Roma 8.32 Wih ini firman luar biasa. Roma 8.32 Kita baca. Per kalimat dulu ya. Per kalimat. Kalau minta gini Julius. Ini aja bawain lampu yang ini. Ambilin lampu yang itu. Enggak. Enggak. Malu dia nanti itu kalau lampunya gak mempasuk. Itu. Ada. Ya. Sudah. Kita baca sama-sama. Satu. Dua. Tiga. Ia yang tidak menayangkan anaknya. Stop dulu. Ia itu siapa di sini? Bapak. Bapak di surga. Yang tidak apa? Menyayangkan. Apanya? Anaknya. Anaknya. Jangan lupa kata sendiri itu. Ada kata itu enggak? Ada. Nah. Suara perhatikan. Kata sendiri itu artinya enggak ada yang lain. Siapa anaknya itu? Yesus. Yesus Kristus. Dara. Maka itu kalau kita enggak bisa mengucap syukur. Dalam segala keadaan kita menghina Tuhan. Kenapa? Ada sesuatu? Jensetnya datang? Oke. Terima kasih pada tiga. Bapak yang ambil jenset itu. Ya. Tidak apa-apa ya. Tidak pakai jenset. Atau nanti saja. Lebih baik nanti saja. Saya enggak akan lama juga. Ya. Maaf. Maaf. Tunggu sebentar ya. Yang ikuti di rumah tunggu. Koti-ti. Ini jensetnya nanti saja. Nanti saja. Supaya enggak terganggu. Tolong yang mbak jenset nanti saja. Ayo-ayo. Kesini dulu. Lebih penting belajar verman. Kita masih punya penerang. Ayo semuanya masuk. Ayo. Mana yang mbak jenset kita mau beri apresiasi. Mana? Tiga bapak yang mbak jenset mana? Ayo. Tiga bapak yang mbak jenset. Woy. Lamanya. Ayo-ayo. Yang mbak jenset. Pak belum masuk. Ayo-ayo masuk dulu. Nanti saja jenetnya nanti mbak. Nanti. Ayo masuk dulu. Saya tunggu. Ayo masuk dulu. Nanti saja nanti. Nanti. Iya. Ayo-ayo. Ayo cepat. Belum. Masih kurang dua. Ayo. Yang mbak jenset masuk. Mana yang dua. Oh satu. Jadi kurang satu lagi. Maaf. Pak siapa itu yang ketemu saya di luar tadi. Minto. Minto. Sinto. Pak siinto. Pak siinto. Pandil suka ini ora. Pak siinto. Pak siinto. Ayo masuk dulu semuanya. Masuk dulu. Pak siinto. Eh belum. Cuman. Ayo. Yang lain masuk lagi. Cepat. Ayo kita beri keputangan untuk tiga bapak ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut. Kita baca. Roma delapan. Makasih ya Pak siinto. Sudah berjuang. Ulangi lagi. Roma delapan tiga puluh dua. Ayo baca kalimat pertama. Satu. Dua. Tiga. Ia yang tidak menyayangkan. Stop. Ia yaitu papa di surga. Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kalau seorang mendengar kata tidak menyayangkan. Itu beda dengan tidak menyayangi. Renungkan. Beda atau sama. Tidak menyayangkan. Dan tidak menyayangi. Beda. Papa di surga. Sangat menyayangi Tuhan Yesus. Tapi mengapa dikatakan. Ia yang tidak menyayangkan. Artinya apa? Cepat. Merelak. Yang seharusnya dia sayang tidak. Sayang. Tapi direlakan. Direlakan untuk apa? Kalimat berikut. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Nah. Menyerahkannya bagi kita semua. Suara renungkan. Maka itu sangat keterlaluan. Kita melawan Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur. Atas segala sesuatu. Dengan alasan. Apa saya adik ya? Ini anak siapa ini? Mana orang tuanya? Tolong suruh jaga. Iya. Oke. Sudara bayangkan. Inilah salah satu alasan. Kita harus senantiasa mengucap syukur. Dalam kondisi apapun juga. Karena selain Tuhan Yesus. Coba saya tanya. Selain Tuhan Yesus. Bapak di surga punya yang lain lagi enggak? Loh. Serius jawab. Selain Tuhan Yesus. Bapak di surga punya hal yang lain lagi enggak? Enggak. Berarti. Jadi kalau Bapak menyerahkan Tuhan Yesus. Tanpa menyayangkan. Kepada kita. Dia serangkan. Berarti setelah itu. Bapak masih punya sesuatu yang lain enggak? Enggak. Enggak. Saudara ini luar biasa. Hanya karena dia sayang kita. Setuju? Maka itu saya beri ilustrasi tadi. Betapa jahatnya anak-anak. Yang tahu. Papa mamanya begitu sayang mereka. Tapi mereka masih khawatir. Aku besok makan apa ya? Sekolahku gimana ya? Aku bisa kuliah atau tidak? Itu menyakitkan. Jadi hukum mengucap syukur senantiasa. Itu hukum yang luar biasa. Yang telah tadi datang. Satu. Tesalonika lima. Ayat delapan belas. Oke. Lalu kalimat berikut. Masih Roma delapan tiga dua. Setelah itu. Satu. Dua. Tiga. Agak sulit ya. Tapi kita berusaha untuk mengerti hati Bapak kita ini. Kalau tadi Saudara setuju. Selain Tuhan Yesus. Bapak kita gak punya apa-apa lagi. Itu satu-satu yang dia punya. Dan dia tidak sayangkan yang dia punya. Dia berikan kepada kita. Masa. Bapak tidak bisa memberikan yang lain lagi. Di luar Yesus. Ngerti kalimat ini? Mungkinkah dia gak bisa berikan yang lain lagi? Di luar Yesus. Dia gak bisa berikan yang lain lagi? Gak bisa. Inilah hidup yang berkenaan kepada dia. Yaitu selalu mengucap syukur. Apapun yang tidak enak terjadi di hidup kita. Karena kita tahu Bapak kita sayang kita luar biasa. Dengarkan konsep ini. Kalau Saudara mendengar kata pelit. Itu langsung mikir apa? Pelit. Ayo. Pikir. Pikir. Oke. Bukan itu. Kata lain itu. Saya tanya mikir apa? Uang. Salah. Orang pelit itu gak hanya pelit dengan uang. Betul? Pelit apa? Banyak. Oke. Orang begitu mendengar kata pelit. Maka kita harus menjawab gak mau berbagi. Betul? Nah. Dengan Roma 8.32. Apa yang terjadi dengan hidup kita? Kalau Tuhan gak mau berbagi. Ayo hidup kita jadinya apa? Siap-siap. Binasa. Lihat pohon ini. Pernah berbuah gak sebelum sekarang ini? Udah bayang. Masih ke jebet aja berbuah. Tolong yang nantinya gak lihat. Datang di pohon ini. Dari-dari selesai ini pohon luar biasa. Kenapa? Apa kesaksiannya? Apa kesaksiannya? Coba beritahu. Waktu itu kan dia besar. Iya. Bisa dengar yang di sana. Ayo. Semoga bila. Iya. Waktu itu cuma berdiri. Waktu itu dia besar kan. Tinggi. Tinggi ya. Agak mengganggu. Oke. Kita ngomongin aja. Udah lah. Kecilin aja. Akhirnya yang atas itu mati sendiri. Oh cuma jomongin aja? Jauh. Mati. Dia berbuah sih. Tapi dia kan agak ganggu. Oh. Oke. Harus? Puasa kata-kata itu ya. Hebat sekali. Jadi pohon makan kok titi ya. Nyuruh kamu mati. Luar biasa. Ini berbunga loh. Dalam kandang kejepet aja bisa begitu. Betul. Masih ingat Yusuf di Mesir? Hidupnya kejepet enggak? Bukan cuma kejepet. Kegecat, kejepet, tertekan. Waduh. Sudah semuanya. Tapi Yusuf tetap berbuah. Di rumah Potifar dia jadi berkat. Di istana Firaun dia jadi berkat. Padahal dia kejepet. Tertindas dan tertekan. Nah. Inilah hidup yang tahu berterima kasih. Atas hidup. Maka kalau kita bisa berterima kasih. Untuk apa saja yang mengucap syukur. Dasyat. Maka itu Roma 8.32. Adalah alasan utama. Kita mengucap syukur senantiasa. Sebab kalau Tuhan Yesus yang adalah segala-galanya. Dan sudah diberikan kepada kita. Maka yang lain-lain pasti akan ikut juga yang kita perlu. Mereka harus mengucap syukur. Pertanyaan. Apa yang terjadi? Ini saya pakai istilah Inggris ya. Karena untuk Indonesia kurang gigit. Kalau ada input. Harus ada output. Nah. Kalau Indonesia kan. Kalau ada yang masuk. Harus ada yang keluar. Kurang enak bukan? Tapi sama. Jawab. Apa yang terjadi kalau ada orang buat mesin. Tapi tidak dikasih pembuangan. Kenal Pot. Ayo jadi apa? Wadah. Yang lain jawab dong. Kok diem saja. Rusak. Bukan rusak. Salah. Ayo. Jadi apa? Ayo. Yang lain jawab. Seperti sini. Kok diem terus jadi tadi. Kalau ada orang buat mesin. Tapi tidak dikasih pembuangan. Tidak ada kenal Pot. Jadi Pomin. Panas. Bukan cuma panas Pomin. Pomin. Merdak. Wey. Hebat. Siapa namamu? Siapa namanya? Oh ingin tahu. Siapa namanya? Tau. Oh namamu enggak tahu. Oke. Oh ada orang namanya enggak tahu. Umur berapa kamu enggak tahu? Loh. Nak namamu siapa? Selin. Oh gitu dong Selin. Enggak tahu. Selin umur 7 tahun bisa jawab. Kita yang cuatu orang enggak jawab. Makasih ya Selin. Kamu beri yang jawab. Meledak. Ketika saya tahun 75. Lama tinggal di Kalimantan Timur. Masuk ke pedalaman Sungai Mahakam. Di situ saya belajar. Bahwa Tuhan tidak mungkin buat sungai. Hanya mikir sumbernya. Tapi enggak mikir muaranya. Seorang tinggal di Palembang. Sungai Musi. Saya enggak tahu. Di antara seorang-orang Palembang. Ada yang pernah tahu. Ke hulunya sungai musi. Eh gak gak. Iya. Ke hulunya pusat mata airnya. Dari pegunungan. Apa itu? Gunung apa itu? Bukit barisan. Bukit barisan. Denpo. Denpo. Nah. Secara bayangkan. Apa yang terjadi? Tuhan buat sungai. Tapi lupa buat muara. Ngerti enggak pertanyaan? Banjir. Iya. Banjir. Dan enggak cuma banjir. Akan makan korban. Korbannya enggak cuma binatang. Enggak cuma tanaman. Pohon-pohonan. Orang juga. Ini hukum. Mengucap syukur. Kalau ada yang masuk. Harus siapkan. Ayo. Yang keluar. Nah. Orang yang tidak bisa mengucap syukur. Orang itu selalu berkata. Aku kurang. Aku kurang. Kurang. Betul. Orang. Yang suka berbagi. Maka dia akan rajin mengucap syukur. Karena input harus mikir outputnya kembali. Kalau kita belajar matematika. Dulu belajar berhitung namanya. Berikan saya. Buat bukan simbol ya. Empat tanda hitung-hitungan. Apa saja. Tambah kali kurang bagi. Tambah kurang kali. Satu lagi Selin. Bagi. Saya ini. Saya ini. Saya ini. Sekali. Gara. Tolong ya rekan-rekan pendeta. Ini kesaksian. Saya ini. Ngajar. Dimana saja. Kalau ada anak-anak kecil. Itu. Pasti ikut. Nyaut. Pasti. Surat. Dengar rekaman saya. Dimana saja. Saya iran. Padahal. Kalau kita. kebijakan ini bisa untuk kita yang dewas tapi anak kecil bisa nyawal dengarkan rekaman-rekaman kotak saya hampir selalu ada anak-anak kecil berjawab senin terima kasih nanti om kasih kamu hadiah pempek jadi saya ulangi lagi ada berapa hak tentang hitung-hitungan berhitung matematika 4 apa saja tambah kurang bagi kali saudara ternyata dibagi dua renungkan kalimat apa yang terjadi pada manusia yang menghilangkan dua kurang dan bagi maunya tambah dan kali terus salah auditor bingung betul nggak pembukuan kacau nggak bisa empat tak ini namanya empat apa sini operasi itu operasi 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 itu betul kalau ada tambah ada kali jangan lupa kurangi dan bagi sehingga amin pelit semua telat lagi yes ya tidak dari tadi orang yang hidupnya hanya mikir input orang yang hidupnya cuma mikir kali tambah tambah itu orang paling jahat itu orang paling jahat itu orang paling jahat jahatnya dimana hanya Tuhan Yesus satu satunya pribadi yang berkata tegas siapa yang susah masuk surga lebih gampang masuk neraka itu mengerikan bukan orang berjinah bukan pembunuh bukan penjahat yang susah masuk surga tapi tidak semua orang kaya kalau secara kaya nggak pelitnya masuk surga begitu maksudnya tapi kalau kaya pelitnya masuk neraka begitu secara kena pendeta pendeta kaya tapi pelitnya luar biasa dia nggak berjinah dia nggak membunuh dia pasti masuk neraka karena hidupnya nggak ada bagi nggak ada kurang semuanya kali tambah kali tambah terus begitu nah itulah orang yang nggak bisa mengucap syukur karena selalu merasa kurang kurang inilah hukum surga yang luar biasa dalam hidup ini secara logika anak-anak saja Selin nanti kamu jawab juga ya Mbak Yur kamu jawab yang mana tanpa sih ngerti mau jawab yang mana kalau orang itu terus nambahin nambahin sama seperti mesin nggak ada kenal potnya maaf bisa meledak nggak orang itu ya dong mati ilustrasi ini maka itu untuk apa saja biasakan untuk kita mengucap syukur nggak usah tak kita buka 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 10 ayat 5 dulu per ayat kita baca 5 mulai ayat 5 1 Timotius 6 mulai ayat 5 udah 1 2 3 ngeri Sudara ternyata sekian ribu tahun yang lalu Tuhan menyuruh Rasul Paulus untuk mengingatkan murid-murid Yesus bahwa beribadah itu jangan dijadikan sumber keuntungan ngeri oke kamu lihat di sumadat yang berapa terjemahan yang TSI baca yang kuat ini terjemahan sederhana Indonesia jadi ketika tidak sedikit gereja pengkotbah gereja berkata berkat sukses makin kaya itu jahat akhirnya tidak sedikit orang ke gereja cari kekayaan apa bedanya dengan ke Gunung Kawi kalau begitu bacakan TSI yang kuat orang-orang semacam itu selalu menimbulkan pertengkaran tentang hal-hal yang tidak penting pikiran mereka sudah menjadi kacau sehingga mereka tidak mampu lagi membedakan yang salah dan yang benar terus dan mereka berpikir bahwa menuruti beberapa peraturan agama tertentu adalah kunci supaya Tuhan memberkati mereka dengan kekayaan nah maksudnya beribadah supaya Tuhan memberkati dengan kekayaan lihat kalimat terakhir menjauhlah dari orang-orang seperti mereka itu menjauhlah dari orang-orang yang ke gereja tapi tujuannya cari kekayaan itu jahat di mata itu sebabnya karena saya menyatakan kebenaran gereja-gereja yang mata duit dan gak berani mengundang saya karena mereka tahu saya sampaikan kebenaran saudara saya ingatkan salah satu penyebab kita gak bisa mengucap syukur karena di gereja kotbanya duit melurut saya minta suara jawab jujur pendapat saya ini yang gak disuka oleh gereja-gereja yang mata duit bayangkan dengan Senin Selasa Rebuk Kemis Jumat Sabtu sudah capek urusan duit hari Minggu duduk 2 jam denger duit lagi dari sebenernya air capek tidak jujur dayangkan kenapa? makanya uang terus tolong catat berurusan dengan Tuhan menurut ayat ini saya ulang berurusan dengan Tuhan menurut ayat ini itu tidak ada jangan sanggup mautkan dengan uang katakan anda kalau mau bicara Tuhan, bicara langsung kalau mau bicara uang, bicarakan uang Felix sudah datang Felix? oke Felix sudah datang ada Felix? oh belum datang nah ini anak saya ini dia tanya tadi pertanyaannya lho, papa kan bulan lalu Jum, Mei ya anak ini paling pak saya ngambil lagi iya, lu yang ngundang siapa? saya bilang gak ada yang ngundang malam ini yang ngundang siapa? gak ada yang ngundang siapa? lho, sinus jadi maksud anak saya ini berarti siapa yang biayai papa? papa bayar sendiri tiket sejak saya melayani tahun 72 sampai hari ini kemana saja saya pelayanan termasuk ke luar negeri saya selalu bayar sendiri nah diantara semua yang kenal saya lebih lama itu Pak Miko ini orang BCI dari tahun berapa, Mik? 2005 oh, berarti ada yang lebih lama di sini ya Pak Akun secara psikologis ini untungnya kalau kemana-mana saya ongkos sendiri saya mau ngomong apa saja yang gak ada yang berani melana aku bisa bayar sendiri yang serius maka itu pendeta-pendeta yang hidupnya dipelihara kata gak baik ini oleh jemaat yang kaya gak mungkin kalau jemaat kaya salah berani negur jawab nah maka itu Paulus berkata emas dan pera aku gak pernah minta dari kamu dengan talanku sendiri aku telah bekerja nah itu yang saya pakai sehingga saya kalau menyampaikan kebenaran setajam apa sekeras apa saya gak perlu merasa sungkan kepada yang mendengar dan hidup saya dari Tuhan baik ini harusnya hidup seorang hamba Tuhan bukan dari orang lain supaya kebenaran ini disampaikan maka itu penyebab utama kita gak bisa mengucap syukur karena ukurannya adalah uang kasihan Tuhan ya rasul baru tahu coba buka sebelum lanjutnya kisah rasul 20 cepat E33 sampai 35 desa rasul 20 E33 sampai 35 Felix mudah-mudahan kamu ngikuti ya Facebook Instagram papa papa gak tahu itu kamu ada di mana udah 1 2 3 3 perang atau perang atau perang tidak pernah aku ini tidak bisa terus dan nah stop dulu jadi hamba Tuhan harus seperti ini itu Felix sudah datang bukan enggak saya tanya bukan ya oke oke aku keluar sini gelap disitu maju lagi jadi hamba Tuhan harus seperti paulo surat sefirman ini dengan bekerja dengan tangan sendiri maka aku membiayai keperluanku dan membiayai juga keperluan teman-teman 20 E33 3 sampai 35 dan teman-teman seperjalanan ku E35 sekarang wah luar biasa E35 ayo baca 123 dalam segala satu selaku berikan contoh kepada kamu bahwa dengan kerja demikian kita harus membantu orang-orang yang maaf dan harus mengingat kepada Tuhan Yesus sebab ia sendiri selamatkan Allah yang menerima amin amin jadi justru hamba Tuhan harus memberi bukan diberi tolong kenapa bubar saya nggak mau eh cepat masuk sini jangan gara-gara satu dua orang datang bubar semuanya tetap duduk maaf jangan terpotong mendengar firman Tuhan ayo yang di dalam ini ada dua tempat yang kosong ayo satu lagi ayo nah ini harusnya hidup yang selalu mengucap syukur amin ada duit ada duit tetap mengucap syukur jelas ya jadi mulai hari ini supaya kita bisa mengucap syukur dengan baik jangan libatkan Tuhan dengan uang dan jangan masukkan uang ke dalam Tuhan nah saya mau tekankan yang selama ini berpuluh-puluh tahun kita dikotbai dengan kotba yang salah coba mengapa setiap kali ada pendeta kotba ada orang yang berkata oh Tuhan memberkati orang itu diberkati Tuhan mengapa langsung pikirannya oh pantas dia kaya oh pantas juitnya banyak oh pantas mobilnya bagus saudara dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini tanggal 1 Juli 2022 jangan bicara tentang berkat Tuhan itu dengan materi kekayaan uang dan sejenisnya salah besar dalam nama Yesus kita harus memisahkan yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungan dengan uang segala sesuatu yang masih bisa didapat dengan uang itu bukan berkat Tuhan itu hukum alam serius saya mau yakinkan saudara dengan pertanyaan ini sepengetahuan saudara orang-orang kaya orang-orang hebat orang sukses di dunia ini termasuk negara-negara yang hebat di dunia ini mereka itu orang yang percaya Tuhan atau tidak itu ternyata di dunia ini banyak orang yang tidak percaya Tuhan tapi suksesnya luar biasa lihat Tiongkok oh Pak tolong bagaimana buka PC-nya masih ada orang masih ada orang ini adalah saya lihat negara Tiongkok suksesnya sangat luar biasa teknologinya tapi anti Tuhan bukan cuma enggak percaya betul tidak anti Tuhan bulan Juli tahun 2017 pemerintahan Tiongkok Xi Jinping membuat undang-undang negara semua pegawai negeri dan pejabat partai komunis dan pejabat negara tidak boleh yang mengaku beragama apa saja begitu ketahuan ini undang-undang resmi Tiongkok begitu pejabat ketahuan pegawai negeri ketahuan memeluk salah satu agama hukumnya langsung pecah tapi negara itu sukses maka itu saya harap mulai hari ini supaya kita bisa mengucap syukur karena dalam peba-peba yang ngawur itu begitu orang punya masalah begitu orang dapat kesulitan usahanya goncang terus anaknya kelakaan dan macam-macam maaf pasti ada kalimat ini coba periksa perpuluhan saudara jujur saya tanya ada gak pernah dengar kalimat itu nah ini kejahatan saudara saya tidak akan percaya kepada Tuhan yang mata duitan seperti korba itu setuju tidak setuju kejauh sekali masa gara-gara terlambat memberi perpuluhan anak kecelakaan rumah terbakar mobil tabrakan usaha bangkrut karado belalang pelabang sejenisnya maaf tuh kotba yang menyesatkan saya mau buktikan kepada saudara kalau saya mau catat silahkan gratis saya beli resep untuk kaya tanpa Tuhan saya tawari oh mau dia mau itu ya ada tiga resep saja bukan lima tiga kaya tanpa Tuhan bentuk berdosa lah enggak 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 apa-apa koknya tinggal ini satu tiba-tiba dapat warisan bisa kok bisa bisa Dua rajin lah kalau seorang punya toko di pasar jam 6 sore jam 8 malam rajin kok tanpa Tuhan nomor 3 loh ini 3 resep untuk kaya tanpa Tuhan mau coba silahkan gak apa-apa apa sama orang kaya apa enggak itu masih yang pertama oke kita lihat matis 6 24 jadi jangan main-main Tuhan gak mau disamakan dengan uang Tuhan gak mau disandingkan di jajaran dengan uang ayo lihat matis 6 24 wih itu luar biasa mudah-mudahan baterai saya masih ada semua ini masih ada? setelah ya oke ya ayo baca matis 6 24 1, 2, 3 kamu tidak dapat melayani mengabdi kepada Tuhan dan makmon itu setan zaman dulu kamu gak bisa melayani dua Tuhan Yesus yang berkata Tuhan dan kalau seorang baca baik-baik antara Tuhan dengan uang itu kedudukannya sama atau beda? sama eh enggak seorang muraku sama 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 maka itu jahat kalau gereja kotbanya duit-duit sukses ayah pasti berhasil beri-beri enggak itu salah siapa percaya Tuhan gak butuh duit kita? siapa percaya Tuhan gak perlu duit kita? betul tidak? gak perlu dia punya segala galanya dan dia punya segala galanya maka itu jangan pakai ancaman kalau gak memberi Tuhan begini itu sadi percaya lah Tuhan kita gak beri apa-apa Tuhan tetap baik kepada kita karena Roma 8.32 sudah diberikan Yesus kepada kita Yesus saya beri contoh kembali pada orang tua dengan anak maaf ya maaf kalau ada yang bertobat sesukses-suksesnya anak-anak kita dengan keberhasilan bisnisnya harusnya orang tua rasa malu enggak kalau majeki anaknya ingat dikatakan mau majeki malak betul tidak? apel dia ngikut-nggit ingat dia enggak ada mama enggak ada kamu kamu tahu susahnya mama mengandung kamu saya ajarin anak-anak jawab dia yang suruh ngandung saya siapa? betul tidak? betul tidak saya menjatuhkan ada orang tua menuntut anaknya untuk memberi sesuatu maaf ya saudara kalau saya mau kaya raya saya punya saya ini sejak tahun 81 sampai bulan Maret kemarin saya sudah meluluskan hampir 500 sarjana saya meluluskan 58 saya meluluskan 14 dokter 1 pilot 6 dokter S3 dan mereka hampir semuanya mereka sukses tanya mereka saya enggak pernah mau meminta sesuatu kepada mereka karena tujuan saya menyekolahkan mereka bukan supaya saya tambahkannya tidak maaf Tuhan berkati saya saya bisa beli sekian puluh rumah bukan untuk disewakan bukan untuk dikontrakkan untuk orang di daerah-daerah itu tinggal gratis khususnya orang-orang lulusan penjara luar biasa menyediakan semuanya maka itu jangan ngomong uang dengan tuan dia enggak itu sepisah dan hebatnya lagi yang punya bahasa Mandarin yang punya bahasa Inggris yang punya bahasa-bahasa daerah yang lain surahkan kaget hanya Tuhan Yesus berkata ia akan membenci yang seorang dan mengasih yang lain yang saya kaget kata seorang ini ternyata buat Tuhan Yesus uang itu bukan benda bukan barang tapi uang itu pribadi seorang a person ngerti maksudnya berarti uang itu punya nyawa tidak jawab uang itu punya nyawa maka itu rumah tangga bisa dirusak oleh uang ini betul tidak rata-rata adik kandung bisa jadi musuh maaf saya punya istilah ini anak-anak rata-rata baik maaf belum tentu mantu-mantu kalimat salah atau betul ini ngeri uang itu sejati gara-gara firman ini saya punya istilah selama uang itu masih kita taruh dalam dompet kita dia hamba yang baik tapi begitu uang kita pindahkan ke dalam hati dia jadi Tuhan yang kejam dan jahat betul atau salah kalimat maka itu tempatkan uang pada tempat yang tepat bukan di hidup kita hidup kita itu karena Tuhan maka itu jangan berkata begini kalau ditanya orang kenapa sih kamu kerja pasti jawabannya untuk hidup betul padahal itu salah kalau ada orang bekerja supaya hidup untuk hidup berarti orang kaya nggak mati-mati karena duitnya baru loh ya atau tidak logikanya loh kalau kerja itu untuk hidup orang kaya mati juga nggak lihat selama covid orang-orang kaya yang keluarganya kena covid saya dengar sendiri berkata kepada dokter kepada rumah sakit belikan obat yang paling mahal dari negara mana saja dalam buari kami bisa bayar sampai ke sini carikan alat-alat ventilator apa saja yang paling mahal buatan mana dengan cepat kami bisa jawabannya bukan itu yang menghidupkan maka itu kalau mulai hari ini semua kita setuju dengan Tuhan Yesus berkata uang itu setan mamon itu setan ayo sekarang cek setan suara ada berapa banyak 400 juta 2 milen nah biasakan anak-anak oh selinya nggak ada ya anak-anak gini ma minta setan 20 ribu ih banyak sekali untuk apa setan 20 ribu benar saya pinjam setan 10 juta setan karena hanya Tuhan Yesus kamu minta uang berapa dia senyum iya belum tapi dia senyum siapa namamu Afner oke ya jadi pisahkan itu kenapa Miko ekik kenapa eh duduk dulu jangan terganggu jadi ini cara kita hidup pokoknya Tuhan tidak ada urusan dengan uang katakan namanya uang tidak ada urusan dengan uang maka itu kalau seorang bisnis bisnis yang benar jangan ada MBLMB ini untuk pelayanan ngabur setuju nah ada uang itu bukan untuk pelayanan untuk hidup kita sehari-hari pelayanan-pelayanan mau beri-beri tidak jual gak apa-apa dan puji Tuhan saya sudah membuktikan itu sekian puluh tahun itu hebat firman Tuhan maka itu kita bisa mengucap syukur ayat 6 1 Timotis 6 ayat 6 tadi ayat 5 ya sekarang ayat 6 ayo cepat 1 kota di 5 sudah eh sekarang 6 ya 1 2 3 memang kalau disertai rasa cukup membeli itu besar tolong secara catat beritahukan pada semua orang termasuk anak-anak kita orang kaya ini dunia mengakui disebut orang kaya kalau orang itu bisa berkata cukup dalam hidupnya betul tidak itu dunia dan ternyata ini firman penyebab kita susah mengucap syukur karena kurang terus gak pernah merasa cukup dalam setuju ya maka itu yang susah tidur pasti pikirannya kurang 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 besok bagaimana betul disebut orang kaya itu karena angkanya di saldo gak boleh berkurang apalagi di jenis depan kalau yang belakang gak panggup dipertahankan terus karena angka itu akan jadi saingan akan jadi saling cerita kalau ketemu sesama orang kaya maka itu ya daftar orang kaya di Indonesia yang tiap tahun ditampilkan di berapa majalah selalu angkanya dan itu gak boleh turun nah satu-satunya angka gak boleh turun yaitu tadi gak boleh ada bagi dan kurang tambah terus karena angka itu menentukan nah orang seperti itu susah tidur betul karena mempertahankan angka itu stres maka itu kita pengkutbah berkata enak tidurnya orang yang bekerja artinya hidupnya pas-pasan tidurnya orang kaya sekali-kali gak membuat dia nyenyak karena khawatir maka itu berkatalah cukup dalam hidup betul percaya tinggal tidur malam ini besok ada waktu lagi udah gak usah mikiri itu yang Tuhan ajarkan kepada kita jadi belajarlah hidup cukup nah selupa tahun 80 berapa roh kudus mengajarkan saya luar biasa karena saya seliliran kuat roh kudus mengajarkan hati-hati Daniel kamu tentang uang maka itu bersyukur kepada Tuhan 50 tahun ini kemuliaan buat Tuhan hampir tidak ada gosip tentang keuangan dalam pelayanan saya itu terbukti karena memang saya diajar oleh roh kudus bukan uang segala-galanya salah tapi orang berkandanya tapi segala-galanya perlu uang tidak saya mau buktikan ada tulisan bagus saya gak usah pengulis what money can buy apa sih yang bisa dibeli dengan uang uang bisa beli obat-obatan supplement vitamin mahal-mahal tidak tapi uang gak bisa beli kesehatan betul atau salah uang bisa beli buku-buku yang mahal tapi uang gak bisa beli kepandian dan intelektual betul uang bisa beli tidur yang mahal tapi uang gak bisa beli tidur yang nyenyak uang bisa beli alat-alat hiburan yang ratusan juta meriah tapi uang gak bisa beli bahagia dan suka cinta betul tapi kita perlu uang nah ini ilustrasi saya bersyukur roh berus berus ilustrasi itu saya gak tahu dari mana ini ke-80an yang lalu makanya hidup hidup saya bisa seperti ini kapal itu perlu air tidak sangat bukan cuma perlu karena kalau kapal gak ada air namanya hiasan gak bisa berfungsi tapi bodoh atau tidak kalau kapal itu mengizinkan air masuk ke dalam sangat bodoh hidup ini perlu orang mati aja gak ada yang gratis maaf di Palembang ngubur orang paling murah berapa saya cuma tanyain siapa yang ada pemakaman berapa hari terakhiri paling murah berapa 3 juta kita gak tahu pakai model apa nah bayangkan mati aja gak gratis apalagi hidup tapi saudara jangan izinkan air masuk hidup kita nah coba baca ayat 9 dan 10 1 Timotus 6 ada kata yang tepat saya bersyukur dapat hikmah 1 Timotus 6 ayat 9 dulu 1 2 3 nah ingin kaya bukan menjadi kaya beda Tuhan sangat senang kalau kita bisa menjadi kaya supaya kita jadi berkat buat banyak orang bukan untuk mereka gak lapar dan sebagainya tapi ingin kaya itu kejahatan ulangi 1 2 3 tetapi mereka yang ingin kaya berjatuh ke dalam kecobaan kecobaan jerat langsung yang gampang dan menjelatakan menenggelamkan orang ke dalam kelimuan dan kebinasaan bisa sampai 10 itu 9 10 nya karena karena kejahatan cinta uang terus menjelatakan dengan berbagai-bagai penderitaan ini lho firman Tuhan kalau saudara bisa memisahkan antara Tuhan dengan uang dan uang dengan Tuhan maka kita pasti bisa selalu mengucap syukur amin hidup itu jadi tenang jadi enak jadi andalan kita adalah apa-apa di surga bukan uang itu pokoknya ingat bagaimanapun juga ada satu titik kalau sejujuh kalimat ini katakan amin yang kejam bagaimanapun juga ada suatu titik suatu saat uang itu enggak bisa ngapa-ngapain tapi saat kapanpun dan situasi apapun Tuhan tetap Tuhan itu bedanya itu bedanya maka kita bisa mengucap syukur nah saya tutup berkali jawab siapa yang percaya banyak orang hidup di sekitar kita enggak punya uang ada atau tidak banyak tapi aneh anaknya juga banyak saya heran maaf ciumak ngomong buktinya bisa hidup betul betul ayo bepaskan diri kita dari hal-hal yang salah ini dan nikmati gadiran Tuhan dalam hidup ini luar biasa Tuhan kita ya ayat terakhir Filipi 419 ini jaminannya siapa yang akan memenuhi segala keperluan kita Bapak disorda bukan kekuatan kita untuk rajin cari duit firman ini luar biasa Bapakku yang sanggup memenuhi segala keperluan nah bukan keinginan beda kan orang yang hidupnya selalu menuntut dipenuhi keinginannya pasti gak bisa ngucap syukur betul karena kurang 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 bedakan antara keperluan dan keinginan maaf pengusaha hampir gak ada yang gak punya utang kalau pengusaha hampir gak punya utang bank tutup semua betul Pak Miko namanya bisnis harus ada utang itu wajar tapi untuk hidup pribadi kalau sampai utangnya banyak karena orang itu memaksakan dirinya untuk memenuhi keinginannya betul atau salah? nah beda kan Bapak kita di surga akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaannya dan kemuliaannya nah jangan lupa kata menurut kekayaan bukan uang ya tapi Papa kan punya segala dan kemuliaannya bukan kemuliaan kita terus dalam dalam Kristus coba saling ngomong jangan mata duitan coba nolak jangan mata duitan ya jangan mata duitan ayo belajar memucap syukur untuk segala hal amin amin karena kita digendaki Tuhan dalam hidup kita halal 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 halal